Sementara itu pemirsa terbukti melakukan pelanggaran pada pemilihan umum beberapa hari lalu. Dua TPS di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar pemungutan suara ulang di TPS 01 Kecamatan Bulo dan TPS 9 di Kecamatan Polewali. Beginilah kesibukan petugas PPS yang berada di TPS 9 Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali jelang pemungutan suara ulang. Terlihat sejumlah petugas PPS tengah sibuk mendirikan tenda untuk persiapan PSU pada Sabtu kemarin. Sejumlah komisioner nampak terlihat di lokasi untuk memantau kesiapan pemungutan suara ulang di TPS 09 ini. TPS ini tercatat memiliki 220 daftar pemilih tetap atau DPT yang akan memberikan hak suaranya untuk kedua kalinya. Pemungutan suara ulang dilakukan untuk pemilihan calon presiden, wakil presiden setelah pihak Bawaslu mengeluarkan rekomendasi PSU. TPS 09 melakukan PSU karena telah melakukan pelanggaran dengan adanya temuan sebanyak 6 orang pemilih yang tidak masuk dalam DPT, bahkan DPTB dan hanya menggunakan KTP dari luar provinsi. Selain di TPS 09 Kelurahan Dharma, Bawaslu juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Iing, Kecamatan Bulo. TPS 01 Desa Iing ini diketahui telah melakukan pelanggaran pemilu adanya pencoblosan surat suara hingga 2 kali dan dilakukan oleh pihak penyelenggara atau PPS. Sedangkan di TPS Desa Iing ini masyarakat akan memilih ulang untuk calon legislatif dan calon presiden dengan total jumlah daftar pemilih sebanyak 219 pemilih. Menurut Ketua KPU Kau Paten Polewali Mandar, pemungutan suara ulang dilakukan atas adanya rekomendasi dari Panwas Cam dan Bawaslu pada KPU setelah ditemukan pelanggaran. Pemungutan suara ulang untuk KPU Kau Paten Polewali Mandar, kita mendapat rekomendasi dari Bawaslu dan Bawaslu di 2 TPS, yakni yang pertama TPS 01 Desa Iing, Kecamatan Bulo, dan yang kedua adalah TPS 09 Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali. Untuk yang TPS 01 Desa Iing, Kecamatan Bulo ini, hasil penelitian teman-teman di PanPTPS dan Bawaslu Kecamatan Bulo bahwa ditemukan ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Dari Polewali Mandar, Husair Zainal melaporkan.